Halo, torenasan semuanya, selamat datang kembali di channel gua Arslan Sky Nah, di video kali ini gua akan coba sedikit membahas mengenai event valentine di game Omamsume Nah, buat kalian yang penasaran ya, mengenai event valentine di game Omamsume itu kayak gimana sih? Apa sih yang bisa kita dapat dengan memainkan event valentine di game Omamsume? Nah, di video kali ini gua akan membahas sedikit mengenai hal tersebut Jadi buat kalian yang penasaran, silahkan disimak video ini sampai akhir video Oke, langsung saja kita coba bahas sedikit ya, mengenai event valentine di game Omamsume Nah, mulai hari ini, event valentine Omamsume telah dimulai Nah, selama event berlangsung ya, kalian bisa mendapatkan atau memperoleh berbagai macam coklat dari para Omamsume Nah, event valentine ini akan berlangsung selama 7 hari ke depan Jadi dari tanggal sekarang ya, dari tanggal 14 sampai tanggal 21 Februari Nah, event valentine berlangsung ini, kalian hanya bisa mengklaim mendapatkan 1 coklat perharinya Dan baru bisa mendapatkannya kembali di esok hari atau di besok hari ya Jadi kalian itu perhatikan ya, kalian hanya bisa mendapatkannya 1 kali saja Jadi kalau kita total itu, kalian akan mendapatkan sekitar 7 total coklat dari Omamsume Kalian bisa mendapatkan dari berbagai Omamsume yang berbeda-beda Oke, jadi kalian bisa bebas, mau pilih dapetin Omamsume dari waifu kalian Atau ingin dapetin dari Omamsume ini atau itu Jadi kalian bebas pilih mau dapetin dari siapa Oke Nah, lanjut Nah, event valentine kali ini, kalian bisa memperoleh 2 jenis coklat Betul, berbeda dengan tahun kemarin Kalau tahun kemarin itu kalian tidak ada pilihan ya Nah, di tahun sekarang kalian bisa memilih 2 jenis coklat Yang pertama, coklat buatan sendiri Dan yang kedua, coklat spesial Nah, untuk coklat buatan sendiri Kalian hanya bisa mendapatkannya 1 kali saja dari Omamsume yang sama Semisal, kalian ingin dapetin coklat buatan sendiri dari waifu kalian Anggap saja waifu gue adalah Naish Necha ya Maka, hari ini gue udah dapetin coklat buatan sendiri dari Naish Necha Maka, besoknya gue gak akan bisa dapetin coklat buatan sendiri dari Naish Necha Gue harus pilih Omamsume yang lain Semisal, gue ingin dapetin coklat buatan sendiri ya Oke, jadi kalian perlu perhatiin di sini Terus yang kedua Tidak ada syarat parameter bond Omamsume tersebut Jadi, semisal kalian yang baru main ya Nah, kalian kan pasti parameter bondnya masih di angka level 1 Ataupun 0 Tapi, kalian masih bisa dapet coklat buatan sendiri dari waifu kalian Meskipun kalian baru main Oke, disinilah letak nilai plus dari coklat buatan sendiri Terus yang kedua Untuk coklat spesial, berbeda dengan coklat buatan sendiri Memiliki syarat parameter bond Omamsume-nya harus di atas level 9 Bang, parameter bond level Omamsume itu apa sih? Nah, kalau kita lihat di dalam gamenya Kalian bisa lihat di sini ya Kalau kita lihat di pengaturan deh Kalian bisa cek di sini Ah, sorry, salah-salah Kalian bisa cek di mana ya? Kuala lupa Nah, di sini Terus kalian ke trainer Nah, di sini ya Di sini kayak ada gambar hati Angka 7 Lalu, di sini kayak ada parameternya Ini merupakan parameter bond Omamsume Nah, semua Omamsume memiliki sendiri-sendiri Nah, tadi kan ada syarat parameter bond-nya harus level 9 Nah, misal di sini ada Silent Suzuka Nah, Silent Suzuka ini parameternya udah level 9 Maka kalian bisa mendapatkan coklat spesial dari Silent Suzuka Nah, Bang, bagaimana cara menaikkan parameter bond-nya ini? Kalian bisa menaikkan dengan cara training umat tersebut Terus, cara lainnya kalian bisa ikut dengan PvP Stadium Tetapi, gue saranin kalian training saja Kalian spam training saja Karena apa? Penaikan bond-nya itu lebih cepat Daripada kalian ikut stadium PvP ya Ditambah lagi Sekarang ada event Penaikan 2 kali bond Omamsume Selama event Valentine ini berlangsung ya Jadi, kalian bisa spam training Agar bisa cepat menyentuh bond level 9 Sehingga, kalian bisa mendapatkan coklat spesial dari waifu kalian masing-masing Oke? Nah, setelah bond Omamsume kalian itu udah mencapai level 9 Maka, kalian bisa mendapatkan coklat spesial Nah, kalian bisa mendapatkan coklat spesial itu beberapa kali Dari Omamsume yang sama Tetapi, kalian tidak akan bisa mendapatkannya dalam bentuk item Kalau coklat buatan sendiri itu tadi Kalian bisa mendapatkannya dalam bentuk item Nah, item ini kalian bisa pakai Untuk menambah tipi training kalian ya Nah, selama kalian training itu ya Kalian akan menggunakan tipi ya Nah, misal kalian yang nggak tahu tipi itu apa sih bang Nah, tipi itu yang ini guys Kan disini ada angka 100 ya Yang warna kuning menyala ini merupakan tipi Nah, coklat buatan sendiri itu bisa digunakan untuk menambah tipi ini guys ya Jadi, kalian bisa pakai atau kalian bisa simpen saja Oke? Nah, kalian juga bisa melihat cut scan saat pemberian coklat spesial ya Ini khusus untuk Omamsume yang bondnya udah di atas level 9 Nah, tetapi Buat pertama kali ya Ini pengecualian ya Buat pertama kali Itu tidak ada syarat parameter bondnya Nah, semisal ya Kalian baru pertama kali login hari ini Nah, kalian belum mendapatkan coklat dari siapapun Nah, semisal kalian pilih coklat spesial Maka kalian bisa mendapatkannya Tanpa ada syarat parameter bondnya ini Tetapi Kalian tidak akan mendapatkan cut scan-nya Saat pemberian coklat spesial Karena apa? Cut scan ini hanya bisa dilihat Untuk Omamsume yang udah di atas level 9 saja Untuk di atas level 9 saja Oke Nah, disini gue akan coba kasih unjuk ya Cut scan dari coklat spesial ya Nah, disini kalian bisa pencet yang disini ya Ini kalian bisa pencet disini Nah, disini nanti akan kalian bisa pilih dari dua tab ya Tab yang kiri merupakan coklat buatan sendiri Dan tab yang kanan ini merupakan coklat spesial Nah, coklat buatan sendiri ini hanya bisa didapatkan 1 kali saja perharinya Karena gue udah mengklaim maka gue nggak bisa pencet yang ini Gue harus tunggu besok hari Nah, untuk yang coklat spesial ini ya Gue kasih unjuk Punyanya Nechan deh Karena gue nge-wifuin si Nice Nechan ini Nah, disini kalian bisa lihat ya cut scan-nya Disini kalian tap saja Maka kalian bisa lihat ya Inilah spesial coklat dari Nice Nechan Yang perlu kalian ketahui adalah Coklat spesial ini berbeda-beda setiap Umam Musume Nah, Nechan ini gue dikasih dalam bentuk box ya Isinya itu ada 8 Nah, berbeda dengan Umam Musume lain Mungkin Umam Musume lain akan memberikan dalam bentuk yang berbeda Kalian bisa cek sendiri nanti di dalam gamenya Nah, setelah kalian bisa lihat sendiri disini ya Disini ya Di bawahnya ini ada kayak catatan ya Nah, buat kalian yang nggak bisa bahasa Jepang Kalian bisa pakai aplikasi Translate ya Misalnya Google Translate Misalnya kalian pengen baca ya Nah, kalian pencet saja selanjutnya Maka kalian akan mendapatkan cut scan lagi Disini bla 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 ya Nggak perlu dibaca lagi Oke, nah Itulah cut scan dari coklat spesial Nah, semisal disini gue pilih Umam Musume yang berbeda Semisal ya Rice Shower ya Maka kalian juga akan mendapatkan coklat spesial buatan si Rice Shower Bentuknya kalian bisa lihat sendiri ya Ini bentuknya beda banget sama Nechan tadi Kalau Nechan tadi memberikan dalam bentuk box ya Dan bentuk coklatnya itu kecil-kecil Maka Rice Shower ini memberikannya dalam bentuk yang porsian cukup besar Seperti kue ulang tahun Tapi ini adalah kue valentine Dengan dekorasi bunga mawar biru Khas dari Rice Shower Nah, disini kalian tap lagi untuk mendapatkan cut scan dari Rice Shower ini ya Nah, seperti itulah event valentine di game Umam Musume Jadi kalian bisa mendapatkan berbagai macam coklat dari para Umam Musume yang kalian penginkan Nah Gue rasa pembahasan mengenai event valentine di game Umam Musume sampai sini saja ya Nah, kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya Misal kalian pengen kasih unjuk ya Gue udah dapetin hadiah valentine dari Umam Musume ini bang Gue udah dapetin dari valentine Umam Musume ini bang Kalian bisa tambahkan di kolom komentar Oke Nah, gue rasa sampai sini saja ya Like jika kalian suka Dislike pun gak masalah Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye